Halo semua, balik lagi bersama gue Alain. Oke, gue hari ini upload beberapa video ya, tapi semoga tidak bosan. Dan sesuai dengan judul, sekarang gue bakal ngasih guide caranya re-roll, itu tanpa root si hapenya, dan juga tanpa download ulang lagi ya. Gue nemu caranya, dan itu bisa ya, keren banget. Dan jadi masalah tuh ya, game ini tuh, pas kita pertama kali ingin install terus buka gamenya, terus masuk gamenya, itu si akunnya langsung nge-bin ke Google. Jadi pas di awal tuh gak ada pilihan akun kan, langsung nge-bin ke Google. Dan salah satu caranya, yaitu dengan kita ganti-ganti akun. Misalnya ganti ke akun Google yang lain, terus juga ganti akun Facebook, terus juga ganti ke email yang lainnya juga, itu kan ribet ya. Cuman disini kita bakal re-roll yang guest akunnya, bisakah? Tentu saja bisa ya. Contohnya seperti gue ini, gue ini belum diapa-apain ya. Disitu ada tombol download, dan ini downloadnya muncul pas setelah tutorial. Oke, ya, kalau bisa ya download dulu lah ya, ini 1,6 giga. Oke, download complete. Dan ya, ini akun gue yang tadi, dan ini ampas, jadi gue mau re-roll. Jadi sekarang keitung re-roll pertama. Ke menu camp, terus kita ke menu option, terus ke to title screen. Oke. Disini masih gampang banget sih caranya ya. Kita langsung ke option aja, kita ke user center, dan sekarang tinggal change account. Dan kita pilih guest. Dan ini langsung berbeda dengan akun yang tadi, yang Gmail, yang kebin pas awal tadi ya. Oke. Nah, masalahnya kan setelah ini nih, re-roll-re-rollnya nanti seperti apa ya. Tapi ya kita ikutin dulu aja ini, semoga gue dapet yang bagus ya. Kita skip aja. Disini gue dapet bintang 5-nya yang itu. Nah, kalau disini gak usah ribet-ribet ngasih nama yang baru dan yang lain, kita langsung confirm aja ya. Oke, disini gue udah nyelesain tutorialnya. Emang lumayan sih ya, karena itu ada total 3 kali battle. 3 kali battle di tutorial ya. Dan sekarang gue ambil si gift-nya tentu saja. Kita climb all. Yes. Terus kita return. Kita langsung nge-gacha sekarang ya. Jadi usahakan digacha yang pake tiket ini, yang ada di registrasi, itu dapetin banner ini. Oke, diantara mereka. Kalau misalnya gak dapet, ya udah. Langsung ulang aja ya. Jadi, yes. Kita confirm. Oh, lumayan banyak ini kuningnya. Nah, dia. Dia low ya. Oke, soul symbol. Bintang 5 dong soul symbol. Tapi-nya... Karin. Weapon symbol. Tanya. Boozer. Susah ya. Dapet banner susah loh disini. Oke. Dan by the way, ya ini di tombol download ini, kita langsung receive aja ya. Karena kan tadi, gue udah download full. Jadi emang size-nya sudah maksimal sekarang ya. Jadi tinggal diambil aja si... Walaupun ada akun ya. Jadi tinggal diambil aja si reward-nya. Oh, maaf. Kita ambil dulu di gift. Oke. Tapi ya... Jadi usahakan download sih. Usahakan download ya. Download di awal dulu. Baru reroll-reroll. Karena biar langsung bisa... Nge-gacha langsung 20 kali full. Yap. Yang sama 1.500 ini. Oke. Yap. Kayaknya langsung skip aja lah ya. Yang bagus kah? Gak ada. Oh, bintang 5 apa? Oh, itu... Ini soul kan? Soul ya, bukan karakter ya. Ya ampun. Nah, sekarang... Kita reroll lagi ya. Kita ke camp. Terus kita ke option. Kita ke... Titel screen. Oke. Sekarang kita langsung ke option lagi. Kita user center. Dan misalnya ya... Kita mau nge-change akun dan... Ini kita close aja. Confirm. Dan login in other akun. Guess. Nah, ini yang tadi. Ini maksudnya tadi. Jadi ini gak akan bisa. Walaupun kita... Nge-close akun tadi. Karena ini masih nyambung ke guess. Akun ini ya. Intinya dari video ini... Gimana caranya ngilangin guess akun ini? Tanpa download ulang lagi. Jadi sekarang... Kita close gamenya. Gue buka file manager disini. Dan ini file manager bawaan. Jadi... Bukan root explorer atau root manager. Kita ke folder Android. Kita ke folder data. Cari yang... Yap. Kita rename. Gue kasih 0 belakangnya. Terus kita ke folder obb. Cari folder yang sama. Com.boltrend.idolain. Kita rename. Kita... Oke. Setelah ini ke settingan. Ke menu apps. Manage apps. Cari idola. Ini dia. Kita clear data. Clear all data. Lalu balik lagi kesini. Kita ke folder data lagi. Terus... Ganti lagi kesemula. Kita rename lagi. Kita ilangin 0 nya. Sama di folder obb juga. Ini. Kita balikin lagi. Dan sekarang kita buka gamenya. Dan sekarang langsung ke menu option. Di kiri bawah. Kalau misalnya kita ke user center. Ini user not login. Jadi... Kita touch to start dulu. Kita login sebagai... Google. Yang ini akun awal gue ya. Yang bener-bener akun awal gue disini. Akun Google nya. Nah setelah ini kita ke camp. Terus kita ke option. Kita ke... Oh ini ada user center disini ya. Tapi kayaknya jangan disini sih user center nya ya. Kita ke title screen. Buat jaga-jaga aja sih. Gak tau bisa atau gak ya. Tokunya gagal sih disini. Tapi... Ya. Ke title screen dulu aja. Terus kita option. Kita user center. Kita change akun. Kita ganti ke guest. Ya. Gitu. Dimulai dari awal lagi. Yap. Dan gue langsung skip. Kita langsung gacha lagi aja. Oke. Dapet apa ini bintang 5 nya. Dia ya. Dia chaos bukan law. Oke. Tinggal ngegacha ya. Semoga dapet sekarang. Buset. Susah banget dapet banner itu. Dan ya. Gak usah download lagi kan. Kita tinggal ngambil aja hadiah ini nih. Oke. Sudah download maksimal itu ya. Kita ambil di gift sekarang. Yes. Semuanya keambil hadiahnya. Dan saatnya kita gacha. Oke. Ayolah. Gili. Susah banget nih dapetnya ya. Oh my god. Gue langsung skip aja lah. Tania. Buzal. Ma. Tidak dapet bintang 5 ini. Gili. Parah. Ya pasti di reroll sih akun ini ya. Dan kita coba yang ini. Oke. Rainbow bukan sih warnanya. Rachel. Amane. Oke. Gile. Sue. Dan edanan ya. Tapi ya. Jadi seperti itu. Gari rerollnya. Semoga dimengerti. Cukup simple kan. Jadi gak usah root. Gak usah download ulang itu ya. Jadi kalau untuk download itu. Sebisa mungkin ya pas awal-awal lah ya. Pas. Pertama install. Langsung. Setelah. Setelah tutorial. Terus setelah gacha. Langsung download aja. Full si gamenya. Karena. Di. Ntar-entarnya. Biar langsung. Ngambil si hadiah. Dari download maksimalnya itu ya. Lumayan itu. 300 currency kan. Tapi ya. Kalau suka videonya. Silahkan like. Kalau suka channelnya. Silahkan subscribe. Kalau ada saran dan kritik. Salah komen di bawah. Terima kasih. Dan sampai jumpa. Bye-bye.